Halo, hai 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 pecinta folly dimanapun anda berada hari ini kita akan menampilkan sebuah podcast khusus bertemakan vlog tentang folly kita mendatangkan narasumber dari Agus Vlog Tuban dan juga Danny Vlog New sebuah konten Youtube yang mengulas terkait folly dan juga sudah sukses meraup penghasilan dari Youtube bahkan penghasilannya menyentuh angka hampir 20 juta per bulan oke simak terus ulasannya di podcast Payan Arief channel jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan update terbaru dari Payan Arief channel kira-kira pendapatan tertinggi yang dari yang Youtube lama itu berapa mas? tertinggi? dari keseluruhan video atau satu video? satu video aja kalau pernah satu bulan itu ya alhamdulillah ya di angka 16 pernah itu satu buju atau semua? ya satu bulan itu yang tertinggi ya? ya tertinggi Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di Payan Arief channel pada kesempatan hari ini hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 kita berkesempatan mengunjungi salah satu wisata yang ada di desa Jigulo yang ini di sendang gede Jigulo ya seperti ini penampakannya nanti akan kita ekspor bareng-bareng bersama youtuber Dupan juga yang sudah malang melintang buat konten voli siapa dia? ikuti terus perjalanan Payan Arief channel oke pemeriksa kita berada di sendang gede ini bersama mas Agus Vlog Tuban ini yang punya channel Agus Vlog Tuban sama mas Deni Vlog New ya karena yang konten atau akun yang lama ini ke Banner oke sobat subscriber Banner Channel suatu kebanggaan kita kedatangan tamu istimewa dari daerah Montong ya youtuber juga ini ada mas Deni Vlog New sama mas Agus Vlog Tuban ya perlu diketahui mereka berdua ini penggemar bola voli yang ada di Tuban dan dari hobinya tadi sering nonton voli akhirnya di video kemudian dimasukkan ke Youtube dan Alhamdulillah sudah mendapatkan penghasilan dari Youtube berkat konten-konten voli selamat datang mas Deni ya ya selamat datang mas Agus selamat datang mas Deni ini beberapa hari ini saya lihat konten mas Deni ini kan ada dua ya ya ada dua ada Deni Vlog sama Deni Vlog New ya ini ceritanya gimana mas? bisa punya dua ini? apa yang lama ke Banner atau gimana? ya yang lama itu saya lupa kata sandi saat mengganti yang terakhir kalau sebelumnya kan saya cakat di buku lalu saya mengganti yang terakhir itu lupa dan nomor pemulihan nya juga tidak bisa dibuat aku memulihkan konten-kontennya terkait seputar voli lah voli ini yang terjauh mas selama ini event dimana yang pernah jaringan datang yang terjauh saat dulu di Kediri juga di Jawa Tengah juga kalau ada acara Tarkam gitu tapi pemainnya Timnas semua itu ya? kalau info pemain Timnas biasanya juga datang dan kadang juga ada undangan dari pihak panitia mas Deni merintis Youtube mulai tahun berapa? merintis Youtube mulai tahun 2018 pertengahan pertengahan untuk yang voli tapi sebelumnya itu 2017 sudah punya rancangan di dunia gadget tapi ya berhasil ya kekurangan alat jadinya voli saja karena dunia elektronik itu kan teknologi itu butuh biaya yang besar mas kita mereview barang kita harus beli dulu ya kemudian di dunia voli ini momen apa yang berkesan selama dengan menonton voli mendokumentasikan itu pasti ada momen-momen penting yang berkesan itu apa mas? yang paling berkesan tentunya adalah bertemu dengan pemain idola pemain idola Timnas tentunya ya? ya Timnas ya sama mendapatkan pengalaman dari para pemain-pemain pelatih itu pemain timnas yang apa? yang paling berkesan? yang pernah bertemu siapa? yang paling berkesan adalah Sigit Ardian Sigit ya karena itu idola saya oke perlu diketahui mas Denny ini dari hasil ngevlog video voli ya ini mungkin subscribernya bisa itu mas disampaikan ke pemirsa berapa yang akun yang lama oh ya 60 berapa kemarin? ya Alhamdulillah di akun yang lama itu di angka 10-an kadang nggak yang itu yang akunnya subscribernya 146.000 itu yang lama iya lama yang terbaru 22.000 iya 22.000 yang lama 142.000 oke karena mas Denny ini saya anggap mentor saya di dunia per-youtubernya karena sudah malang pelintang lama sekali jadi membangun sebuah konten youtube itu nggak semudah dibayangkan yang pertama buat youtuber pemula ini satu yang kita kejar monetisasi dulu mas ya ya monetisasi itu harus lolos dulu kemudian lolos monet kita masih dipusingkan buat konten yang menarik bagi penonton agar view nya itu istilahnya ya view banyak maka pendapatan juga akan banyak tapi sebaliknya kalau kita nggak kreatif juga penonton juga akan meninggalkan kita jadi kita sebagai konten kreator itu harus mencari ide kemudian berita-berita yang terbaru lah yang ter-gress gitu dan juga punya strategi iya kalau alatnya canggih apa-apa canggih kalau nggak ada strategi ya tetap kurang nah ini mas yang strateginya apa ini mas mas jenny ini ya strateginya pokoknya bisa memanfaatkan peluang penonton animo penonton itu ya penonton yang disukai apa kita memanfaatkan peluang lalu juga tentunya strategi editing promosi juga itu yang paling kalau animo penonton mas di video panjeningan mungkin antara tarkam ya yang tidak ada tidak bebas bone istilah ya sama yang bebas bone itu pasti lebih meledak yang bebas bone mas ya iya lebih meledak bebas bone tapi kadang kalau sudah meledak itu upload yang biasa juga bisa meledak kalau kita punya strategi edit atau apa itu ya 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 yang seperti di awal itu ya suplikan-suplikan itu kan biar menarik itu ya sama thumbnail itu betul mungkin perlu penonton tahu mas dengan supraper yang banyak itu dengan yang sekarang ini penghasilannya pasti akan jauh berbeda ya karena dulu kan view nya sudah jutaan kemudian suprapernya salah ratusan ribu kembali lagi buat konten atau akun yang baru pastikan pendapatan juga mulai nol lagi gitu ya istilahnya nah ini kiat-kiat apa mas untuk meyakinkan supraper itu kembali ke yang akun baru itu yang pertama adalah kita kita harus memancing subscriber yang lama itu untuk ke channel kita dengan cara itu namanya juga harus sama lain itu jika promosi ke teman-teman oke dari mulut ke mulut itu ya ya kemudian dari medsos mungkin ya kalau yang dulu mungkin ke banner sekarang ganti yang baru yang ini gitu ya tapi kabarnya nggak boleh sama mas itu ya nggak boleh sama nama itu ya harus beda itu pernah nggak bisa disamakan itu bisa nggak ya tidak bisa dikira nanti apa itu pembajakan pembajakan itu ya seperti misalnya artis ini sudah punya nama ini berarti nggak boleh disamakan lagi nggak boleh disamakan ya oke oke ini sebah pembelajaran baru bagi kita ya kalau misalnya akun kita yang lama ini ke banner atau ke blokir lebih baik pakai nama yang baru tapi yang yang tetap tetap hampir sama mas ya cuma ditambah ya apa new atau apa itu ya biar subscriber yang lama itu tahu kemana kok kita lama nggak beraktifitas ternyata sudah buat akun yang baru terakhir mas Denny untuk pertanyaan buat dengan kira-kira pendapatan tertinggi yang dari yang YouTube lama itu berapa mas? tertinggi dari keseluruhan video atau satu video satu video aja kalau pernah satu bulan itu ya Alhamdulillah ya di angka 16 pernah itu satu video atau semua? ya satu bulan itu yang tertinggi ya? ya tertinggi tertinggi oke oke itu mulai besar itu dalam jangka setahun atau dua tahun mulai terima besar? ya saya buat kita pertengahan tahun 2018 monetisasi bulan sepuluan lalu gajian sekitar awal bulan awal tahun 2019 berarti sudah tiga tahunan ya? ya mas saya kalau angka segitu masih realitas karena saya punya temen itu subscribernya 124 ribu mas 124 ribu mas 124 ribu itu channel apa namanya? channel pengajian oh ya ini tak tanya ya cerita memang minimal itu 8 juta maksimal mungkin bisa antara 18 sampai 20 iya kan mungkin perhitungan youtube kan mungkin dari iklan atau lama jam tonton juga pengaruh mungkin ya mungkin pengalaman jaringan ya apakah dari view banyak atau dari jam tonton mas? yang kalau sudah kalau menurut saya adalah dari jam tonton juga like like juga berpengaruh untuk ditampilkan di branda youtube itu juga komen juga pengaruh itu ya? pengaruh jadi ini ya nggak hanya view aja kadang view banyak ada yang view sedikit ini jika dilihat jam tonton pasti akan beda mas ya iya ini juga pernah saya pelajari dari channel youtube nya gendrong labanan ya yang mancing itu itu ada yang view nya banyak tapi pendapatannya sedikit ada yang view nya sedikit tapi pendapatannya banyak nah ini algoritma youtube ini yang perlu kita pelajari sebagai youtuber pemula ya mungkin youtuber itu menginginkan eh jam tonton yang lebih banyak atau mungkin iklan itu tidak boleh dilewati itu kan kita masih belum tahu masih meraba-raba mungkin eh nanti event kedepan akan kita cari di youtuber yang lain yang ahli di algoritma dan di analitik youtube oke sekian dari mas jenny nanti kita akan sambung ke mas agus vlog tuban ya mas agus vlog tuban ini juga konten kreator bola voli temennya mas jenny oke mas agus eh makasih sudah hadir di tengah-tengah kita di sendang gede ini kebetulan mas agus sama mas jenny ini ini CS ya temen seperjuangan katanya tadi ini awal mula jennyan youtube ini duluan mas denny atau apa jennyan mas duluan mas denny karena saya belajar youtube ya dari mas denny oh berarti dulu mas denny dulu kemana-mana boncengan ya iya cuma mas denny yang video itu ya iya jennyan belum belum akhirnya disuruh mas denny kenapa enggak sekalian bikin gitu ya iya oh gitu terus eh sekarang youtuber apa youtuber subscriber mas agus ini lebih banyak dari mas jenny karena mas jenny kan yang lama ke banner iya ya ini kalau dari segi penghasilan mas mungkin apakah hampir sama dengan mas jenny atau ada perbedaan kalau penghasilan ya Alhamdulillah sejak tahun kemarin selalu setiap bulan selalu naik ya tapi dengan mas denny yang sekarang yang youtube nya sekarang masnya ya mungkin ya banyak saya ya karena subnya banyak jennyan tuh ya 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 mungkin mas denny masih menjaring lagi agar subscribernya lama kembali lagi ini juga perlu trik lagi untuk tadi ya mengangkat mas agus kan saya kenalnya ini kan kalau yang lebih akrab dengan mas agus pemerintah saya mas jenny ini kan kenalnya saya hanya menonton ini sudah lama sebenarnya 2020 saya sudah tahu vlognya mas jenny konten-kontennya waktu itu kalau nggak salah saya nonton voli di mana itu di soko itu dikasih tahu pak cari gunung itu ya itu loh konten jenny vlog itu bagus untuk voli-voli itu referensinya bagus editanya itu bagus ada apa namanya skor itu mas ya dikasih skor dan lain sebagainya itu kemudian eh apa namanya itu view nya juga banyak itu yang dulu saya penasaran sama mas jenny itu cuma akses ke mas jenny nya saya belum tahu akhirnya kita bentuk grup youtube akhirnya ada mas agus ternyata mas agus ini juga youtuber poli tak tanya mas saya kenal mas jenny ya ini 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 ternyata dia CS nya nah ini mas agus ini ternyata juga teman seperjuangannya mas jenny ya mas agus untuk eh voli jenny kan sering sama mas jenny atau pernah sendiri-sendiri pas berangkatnya itu ngevlog di dua tempat maksudnya lebih lebih sering sama mas jenny lebih sering sama ya soalnya kemana-mana itu goncangan berdua pasangan pasangan seperjuangan tadi ya tapi kalau di tempat di lokasi ya kita pencar ini yang perlu saya tanyakan mas untuk masuk ke lokasi ini biasanya dia tetap bayar atau dikasih fasilitas gratis dari panitia mas iya kalau tarkam yang bayar kalau prolika tetap bayar tetap bayar ya tentu kenal panitia atau tidak hmm karena kita kan juga mempublikasikan juga ya tapi kan juga dapat benefit dari video kita berarti bayar pun kan tetap gak masalah itu ya iya gak apa-apa saya lebih suka kalau yang bayar yang bayar ya mungkin bisa naik di tripun VIP ya kan videonya lebih dari tengah kalau kalau VIP ya kalau pun gratis kalau VIP sungkan bukan panitia iya iya betul tapi kalau bayar kan bangga ya kita bisa bayar bisa ngevlog disitu tapi selama ini pernah gak ada larangan untuk ngevlog poli itu dilarang saya gak boleh masih video ada gak selama korona gak selama ada event itu loh misalnya jaringan mau ngevlog itu gak boleh sama panitia gak ada ya gak ada tetep welcome panitia iya karena memang basic ini kan sudah ngevlog itu terkait tema poli mungkin panitia juga sudah ada yang kenal itu tambah suka yang di vlog biar rame tambah suka yang punya terus Mas Agus kalau Mas Denny tadi punya idola Mas siapa tadi Mas Sigit Saman siapa Mas saya Rifan Ulmulgi oh Mas Rifan ya Rifan Rifan ini sekarang main dimana luar negeri ya di Jepang sama tim Nagano di Jepang kalau saya ini Mahfud Mas dari dulu sukanya Mahfud cuma sekarang sudah senior ya Mahfud tiap terrekam dulu di Soko itu Mahfud ada sekarang kan Proliga itu kan sistemnya kan apa ditayangkan di TV atau gak ya sekarang ditayangkan di TV di TV ya itu kalau njendengan misalnya pernah gak video dari TV langsung itu pernah gak gak pernah gak pernah biasanya dari kalau tahun kemarin kalau tahun sekarang itu gak bisa oh gak bisa kita re-upload pertandingan gak bisa karena semua semua hak siar itu ada di O Channel sama video.com hmm resmi berarti ya kalau dulu-dulu bisa tapi kalau misalnya langsung datang ke lokasi video gak masalah ya sekarang gak bisa oh gak bisa sangat tetap nah yang saya tanyakan ini Mas jadi di sisi lain Panitia itu ada yang menolak gitu karena memang dia sudah kerjasama dengan stasiun TV iya karena kan kondisinya kan corona juga ada pandemi ada pandemi juga terus tanpa penonton tanpa penonton tanpa penonton jadi ya kita gak bisa kesana berarti akses untuk yang Proliga ini terbatas sekarang ya iya pak malah malah itu ada penonton kalau live tidak boleh oh tetap gak boleh ya boleh jadi ini ya profesionalitas penyelenggara untuk Proliga ini sangat ketat sekali beda dengan Tarkam ya iya tapi kan meskipun itu penonton mungkin pecinta polis sudah terobati dari channel jenengan nge-vlog Tarkam yang ada pemain timlasnya mungkin pas waktu dulu Semberjo itu mengandalkan itu kan juga banyak timlas ya di pak kardes hadi itu ya itu juga jenenan hadir terus mas ya ya hadir karena di undang juga hmm terus pengalaman ini mas Agus pengalaman selama nge-vlog karena kan setahu saya kalau konten youtube video youtube ini kalau ada musiknya mas ya ada back song itu yang sudah lagu-lagunya sudah terkenal biasanya kan ada klaim mbak cipta iya betul klaim copyright nah ini kan masih poli itu kan pasti ada di sela-sela pertandingan atau pas pemanasan itu kan ada suara-suara yang back song gitu ya mungkin lagu dangdut atau lagu disco ini pernah gak? ya sering pak kalau pas warming up atau pemanasan itu sering itu berarti videonya harus dihapus atau di edit mas? kita edit dikasih musik yang di youtube studio oh diganti youtube studio library iya oke oke jadi sama teman-teman ya jadi meskipun itu live atau itu apa namanya gak live tapi musik yang ada musiknya apa video yang ada musiknya ini pasti kena iklan mbak cipta ya kecuali lagu-lagu yang tertentu saja mas Agus kemarin saya pernah dikirimi screenshot menurut saya pendapatnya mas Agus saya gak masukkan disini rahasia internal ini kenapa saya terrecet mengundang mas Agus ternyata mas Agus ngajak mas Jenny ini kebetulan saya malah terima kasih karena mas Jenny ini juga teman seperjakan mas Agus saya geleng-geleng kepala ini ya pendapatan youtube itu segitu banyaknya ya kalau ya kurang lebih kalau belikan sapi cukup lah mas ya cukup cuma ya itu saya baru merintis ini sulitnya minta ampun nyari uang 50 ribu itu lho butuh 10 hari jadi kan gak semudah yang dibayangkan semudah kadang kan kadang ketemu teman-teman ayo traktirannya youtuber ya traktirannya opo uangnya kan baru ngumpul 50 ribu itu pun masih nunggu apa namanya pin adsen ya itu kan harus ngumpul 10 dolar ya iya 10 dolar 10 dolar terus mungkin itu mas untuk pengambilan nominal uang itu minimal berapa sih untuk youtube itu untuk tiap bulan itu minimal 100 dolar 100 dolar kalau dirupiahkan mas sekitar 1.400.000an kalau dibawah itu berarti gak bisa disairkan ya enggak nah ini teman-teman ya kita nunggu bulan depannya lagi hmm berarti diakumulasi itu ya iya 1,3 ini ya gak pengen ngerti duit kupirau ke youtube saya ketewu ini lagi terkumpul saya ketewu ini mas Agus mas Denny jatakon ini sejutaan ini ya jadi tiap bulan bisa gajian rutin jadi satu bulan atau minimal minimal 1.400.000an mas ya iya 1.300.000an 1.300.000an ini baru bisa diambil ya minimal ya kalau di dolar ya 100 dolar berarti diambil di atas itu boleh tapi di bawah itu gak boleh itu ya enggak enggak di transfer oh enggak di transfer sifatnya gimana itu misalnya satu bulan Maret dapat 1.000.000an atau 50 dolar bulan depannya 50 dolar jadi bulan depannya lagi baru cair itu cairnya di transfer dulu itu gimana di transfer oh langsung masuk di rekening kita itu ya tanggal 22 setiap pagi bulan iya 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 saya kira kita mengajukan ke youtube untuk penarikan itu enggak ya enggak otomatis di transfer ya iya gitu nah ini ilmu untuk kita ya jadi buat konten youtube itu gak mudah katanya youtuber youtuber itu enak ya karena memang subnya sudah banyak subscribernya ya dan juga ada penonton itu penonton yang rutin makanya saya belajar dari mas Denny mas siapa ini mas Agus ini cari penonton itu yang yang alami jangan yang beli ya kadang ada mas ya sekarang beli iya iya penonton beli apa subscribe itu ya itu kalau beli subscribe itu ya mau nambah subscribe tapi gak dulu channel em lor ya ini pelajaran bagi kita semua tapi kalau channel itu di sub orang alami maksudnya orang asli mas ya suatu saat pasti nonton lagi video kita tapi next nge sub robot biasanya kan akun satu bisa untuk berapa ratus akun itu ya satu email maksudnya untuk bisa berapa akun youtube itu kan sekarang banyak model-model seperti itu jual sub 100 sub permanen 100 ribu ini kan buang-buang sebenarnya terus ada lagi ini seribu jam tonton mas kemarin di grup mas Agus ya mas Agus keluar dari grup grup itu jualan itu loh jam tonton sama sub jam tonton seribu jam tonton itu 70 ribu banyak di rupiah seribu itu seribu 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 view berapa ya sekitar 10 ribuan nah ini loh ya ini harus cerdas ya seribu view ini pengalaman mas Agus ini hanya 10 ribu lor ya kalau dijual di jasa penjual sub dan jam tonton atau view view seribu itu 70 ribu bayangkan kita hanya dapat uang 10 ribu mereka dapat 70 ribu nah ini pembelajar untuk kita jangan mudah tergiur adanya jasa penjualan sub jasa view karena juga akan berdampak juga pada channel kita mungkin ada mas temen yang jodah monet di dismount karena itu mas ya ada banyak itu main apa main VPN atau main apa ya main ya beli jantang itu juga ya macam-macam macam-macam ya ini ya jadi saya sarankan lagi sekali lagi biarkan sub kita itu alami jangan sampai kita beli sub atau tergiur cepat monet karena ini juga kan berdampak sekarang boleh sub naik drastis cepat ya tapi harus berbanding lurus harusnya dengan apa penonton yang menonton video kita mas ya ya kadang subnya itu 5 ribu 10 ribu tapi yang nonton di bawah seribu kan ya lucu juga itu loh tapi kalau sub seribu atau sub 2 ribu yang nonton 500 ribu itu kan lumrah jadi masih sekitar 20 persen 30 persen kan kembali nonton kita itu berarti kan orang alami kalau mas Denny ini 100 ribu misalnya ya subnya yang nonton jutaan ini lumrah malah-malah lebih dari subrebernya tapi kalau subrebernya misalnya 100 ribu yang nonton cuma seribu lainnya jumlahnya terlalu jauh ini yang bisa dicurigai oleh youtube biasanya ya algoritma ini tidak sinkron tidak sinkron dengan jumlah sub dengan yang penontonnya iya lebih baik sabar menikmati proses ya mantap itu mas oke mas Denny sebelum kita akhiri vlog ini saya mau minta saran mas untuk youtuber juga yang disana mungkin yang yang hampir putus asa mas karena tadi yang jadikan sudah tak cerita nih ya saya pernah putus asa untuk buat konten konten sudah jadi sudah saya edit mau saya upload saya izin sama yang bersangkutan gak boleh di upload saya sempat down tuh mas saya beberapa hari gak buat konten seminggu dikuatkan sama temen ayolah gak usah dipikir buat konten lagi buat konten lagi gitu sampai akhirnya saya monat itu mungkin bisa dijelaskan mas Agustah mas ini dulu untuk closingnya saran-caranya untuk temen-temen ini agar apa ya jangan cepat putus asa itu mas tetap semangat loh iya 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 sudah sudah suatu batu loncatan lah untuk kita untuk lebih berkreasi lebih memperbanyak video-video kita supaya apa ya supaya penonton itu bisa menarik jangan lupa thumbnail dan judul itu harus menarik kuncinya itu mas Agustah iya thumbnail dan sama judul itu harus menarik mungkin mas Denny pesan untuk temen-temen sebelum kita akhirnya ya pesan dari saya Denny vlog new kalau mau jadi youtuber yang berhasil seperti Atta Lilintar itu dan lain-lain intinya atau kuncinya adalah harus sabar telaten dan juga menikmati prosesnya jangan mudah putus asa dan kalau sudah kita mendapatkan apa yang kita capai selalu rendah hati tidak usah sombong dan lain-lain oke mantap sekali sanya mas oke ya sebelum saya closing saya ingin menggarisbawahi apa yang pesan yang dipesankan sama mas Agustah sama mas Denny tadi jadi untuk youtuber pemula jangan patah semangat ya tetap tetap semangat membuat konten sebuah channel dimonetisasi itu bukan akhir dari kita untuk membuat konten tapi itu awal jadi batu loncatan untuk kita memperbaiki konten kita menjari subscriber kita agar bertambah suatu saat pasti kita akan menikmati hasil dari perjuangan kita ini karya kita iya terus mas Denny tadi berpesan kalau sudah jadi youtuber terkenal atau sudah mempunyai pendapatan yang banyak tetap rendah hati jangan sombong ya karena setahun saya Mas Denny ini dari hasil youtube juga tidak sepenuhnya dipakai sendiri pasti berapa persen untuk disumbangkan ke mungkin aksi-aksi sosial yang lain jadi itu pesan mereka berdua dari saya apabila ada tutur kata saya yang salah dalam vlog kita vlog saya kali ini saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih